Kepala muka, di muka ini sering melakukan dosa, mata, lisan kita, telinga kita, sedangkan kaki biasanya Dijadikan sebuah, apa namanya itu, kita mau melakukan, seseorang yang akan melakukan maksiat, itu tentunya akan berjalan dengan kaki dan akan memegang dengan tangan Akan memegang dengan tangannya, jadi intinya kenapa anggota wudhu itu harus tertentu terhadap empat anggota di tubuh kita Yaitu membasu muka, tangan, kedua tangan, kepala, mengusap kepala dan kaki Karena empat tempat tersebut adalah tempat melakukan berbagai dosa atau melakukan berbagai kesalahan Salahan atau untuk melakukan berbagai dosa Atau liat na